suruh harus harus seperti ini kalau kesana teman-teman lewat bawah-bawah sini oke kita ke sini oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um swastiastu salam sejahtera buat teman-teman semuanya oke nih gimana kabarnya teman-teman dimanapun berada kali ini kita akan jalan-jalan lagi virtual di Pantai Suluban Uluwatu Bali saya terakhir ke Pantai Suluban dua minggu yang lalu nih teman-teman dan sekarang saya akan melihat lagi suasana yang terbaru kita lewat sini teman-teman ya jadi Pantai Suluban ini ada dua aksesnya untuk masuknya teman-teman tentunya yang sering nonton video saya pasti tahu nih dan sekarang kita lewat akses yang sebelahnya di jembatan Oke kita lanjut menuju ke area parkir dulu teman-teman ya jadi untuk parkirnya disini kita hanya membayar 5.000 rupiah untuk motor dan kita bisa mendapatkan pemandangan yang asik tentunya di Pantai Suluban jadi Pantai Suluban ini juga sering disebut Pantai tersembunyi nih teman-teman mungkin karena aksesnya ya yang aksesnya itu kita harus jalan kaki ke bawah ya seperti apa ikutin teruslah teman-teman tentunya teman-teman yang liburan ke Bali atau merencanakan liburan ke Bali wajib nih mampir ke Pantai Suluban biar teman-teman juga tahu suasana yang terbaru di Pantai Suluban Oke disini sudah ada motor dan mobil yang parkir nih kita agak masuk ke dalam nih teman-teman ya jadi kalau kita lewat akses yang disini itu lebih dekat untuk menuju ke pantainya teman-teman kalau yang di biasanya itu untuk jalan dan kakinya lumayan agak jauh juga nih tapi enggak papa sih seru karena disana banyak kafe-kafe ataupun restoran jadi kita melewati banyak restoran dan kafe-kafe juga kalau disini kita hanya melewati beberapa saja teman-teman yang untuk kafe ataupun restoran mungkin teman-teman yang ingin sambil menikmati suasana sore di kafe-kafe atau restoran bisa lewat pintu yang satunya lagi nanti saya buatkan lah teman-teman yang di pintu yang satunya lagi dan sekarang kita lewat sini dulu Nah terlihat banyak nih motor-motor yang parkir di sini teman-teman dan untuk perjalanannya kurang lebih sekitar satu jam ya dari kawasan Kuta atau Bandara Bali lah teman-teman jadi dari Bandara Bali menuju ke Panti Suluban kurang lebih sekitar satu jam ya Kenapa kok lama terkadang yang lintasnya juga macet nih di Jalan Raya Uluwatu Bali teman-teman Oke disini kita akan lanjut akan turun melihat suasana pantainya biasanya kan lagi pasang nih Apakah saat ini juga pasang lagi ya untuk air lautnya seperti apa ikutin terus teman-teman Oke jadi kita lewat sini teman-teman Nah jadi kalau lewat sini tuh lebih deket nih teman-teman ya bisa lewat sini atau yang sebelahnya sebelahnya restoran sana oke lah kita lewat sini saya lewat sini baru dua kali teman-teman yang parkir di sini oke kita lewat sebelahnya restoran jadi perjalanan tadi di Jalan Raya Uluwatu lumayan macet teman-teman nah disini itu banyak kafe-kafe nih yang asik-asik ini ada kafe juga nih wah full musik di sini teman-teman oke kita turun dulu nah jadi kalau lewat sini kita langsung sampai di sini nih teman-teman biasanya kan kita dari sana nih coba kita ke sana dulu ya kita lihat-lihat yang di sana dulu di sini banyak juga yang berjualan nih teman-teman kalau misalkan mau membeli baju-baju dan topi atau sebagainya itu bisa di sini nah biasanya saya parkir di yang tempat biasanya yang di depan sana teman-teman ini parkir yang di satunya lagi kenapa saya sekarang di sini lebih cepat nih teman-teman untuk ke bawahnya dan nanti naiknya juga lebih cepat wah ini ada jagung bakar nih dimana nih wow rame ya jadi ini adalah suasana wah lagi surut nih teman-teman jadi pantai Suluban lagi surut oke kita kesana dulu aja ya ke atas dulu kita lihat-lihat dulu wow full musik di sini nah ini lagi surut teman-teman biasanya kalau ke sini pas lagi pasang terus air lautnya oke biasanya dari sana sekarang kita ke pantainya teman-teman oke kita balik dari sini sepertinya ini sedang surut jadi kita bisa sampai ke sebelah-sebelahnya nih untuk pantai Suluban sendiri rame ini wah ini cafe-nya free wifi juga nih asik nih kalau surut gini yang main surfing harus agak ke tengah ya teman-teman oke kita lanjut ini diperbaiki ya ini cafe nih ini sedang perbaikan oke kita lewat sini untuk ke pantainya nah disini teman-teman bisa sewa papan surfing nih buat yang suka surfing oke disini biasanya ada maunya teman-teman ini tumpen gak ada kalau pantai Suluban itu memang rame nya itu biasanya di siang hari ya ini mungkin karena lagi surut jadinya banyak yang balik mungkin teman-teman ya di video yang sebelumnya di pantai Suluban itu pas sedikit pasang ya lautnya i have big time drink oke sekarang lagi surut jadi seperti ini teman-teman untuk suasana di pantai Suluban oke sekarang lagi surut jadi seperti ini teman-teman untuk suasana di pantai Suluban biasanya kan umbaknya sampai disini nih yang sering nonton video saya pasti tahu nih atau mungkin teman-teman yang sering ke pantai Suluban teman-teman pasti tahu nih juga nih biasanya sampai kesini kesini bahkan kalau lagi pasang sampai kesana teman-teman oke kita yang sebelah sana ya kita akan jalan kesana ini jadinya anak-anak kecil mandi disini nih asik nih oke di sebelah sini ramai teman-teman ya karena kalau surut kita bisa ke sebelah-sebelah juga nih oke di sebelah sini ramai teman-teman ya karena kalau surut kita bisa ke sebelah-sebelah juga nih bahkan bisa dilihat disini ramai oke di sebelah sini banyak juga nih terlihat banyak wisatawan domestik dan juga wisatawan mancanegara sekarang ini banyak yang foto-foto sampai ke sana ya karena sedang surut makanya bisa kita sampai ke sana teman-teman biasanya enggak bisa ke sini nih nggak bisa biasanya nih nah itu bolehnya ada yang mandi-mandi di sana wah syahduh sekali ini jadi sampai ke sana itu rame teman-teman ini ada yang foto-foto eh berjatuh ini sedikit licin ini ya buat teman-teman yang merencanakan liburan ke Bali silahkan nih jangan ragu lagi karena tempat-tempat wisata di Bali ini sudah semakin rame-rame untuk wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara teman-teman ya pokoknya kalau mau ke Bali jangan ragu lagi lah buat teman-teman nah kita bisa sampai ke sini ya mungkin ada yang suka bermain surfing nih teman-teman siapa nih yang suka bermain surfing oke kita sekarang ke tebing yang sebelahnya lagi teman-teman ya tentunya jangan lupa di klik tombol like nya ya teman-teman wah senang ini rame ya 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 jadi tumbuhan ini teman-teman ini surat banget untuk air lautnya biasanya surat sih tapi enggak seperti ini hai 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 oke kita jalan kita akan menuju ke tebing yang sebelahnya teman-teman dimana yang di sebelahnya itu juga biasanya rame jadi kalau ke sini jangan lupa beli minum teman-teman tapi enggak papa sih disini ini juga ada yang jualan minum nah disini banyak yang jualan minum nih teman-teman lumayan juga ngosong-ngosong oke kita ke sini waktu di video saya yang kemarin itu pas lagi pasang teman-teman disini Oh akhirnya banyak saya balik lagi ya sekarang ini ngumpung lagi surut harus berapa harus seperti ini kalau kesana teman-teman lewat bawah-bawah sini oke di sini nggak begitu ramai yang ramainya seperti tadi yang disebelah tadi temen-temennya di sebelah tebing yang pertama tadi jadi di sini juga bisa dibilang banyak spot-spot menarik untuk foto-foto juga nah itu buli-bulinya mandi-madi di seperti ini teman-teman ini ada ikannya kecil-kecil enggak kenapa nih jadi kita tadi jalan dari atas sana teman-teman oke kita lanjut lagi nah jadi baliknya sama seperti tadi kita harus ke bawah-kebawah nih yang sama seperti ini yang sama seperti ini yang sama seperti ini yang sama seperti ini terima kasih Nah ini mau surfing Jadi kalau mau surfing Air laut sedang surut Harus ke tengah nih teman-teman Dan oke lah Sampai sini dulu untuk videonya Buat teman-teman Tentunya jangan lupa di share ya Sebanyak-banyaknya Agar teman yang lain juga bisa tahu Yang teman-teman ketahui Tentunya buat teman-teman Terima kasih banyak Semoga sehat selalu Dimanapun berada Dan salam sejahtera Buat semuanya Terima kasih Terima kasih